Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apapun yang kalian cita-citakan Bisa terwujud sesuai Dengan harapan amin Alhamdulillah Senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi Nah teman-teman ini aku wali kegiatan Aku di pagi hari ya Ini aku mau pindahin dulu ayam Yang udah aku ungkep tadi malam Ini ke dalam food container Tadi malam itu teman-teman aku tuh Keinget gitu ya ayamnya belum aku ungkep gitu ya Jadi sebelum aku tidur aku ungkep dulu ayamnya Dan setelah ayamnya itu mateng Aku tinggalin aja gitu ya dan paginya ini baru Aku salin karena Kalau misalnya mau dipindahin ke dalam wadah itu Memang kudu ditunggu dingin dulu ya teman-teman Untuk ayamnya Oke disini aku lanjut Mau ngelap-ngelapin si dinding aku Karena aku liat itu Ada percikan minyak gitu ya di dindingnya Ya ginilah teman-teman resiko Kalau misalnya punya dapur yang warnanya itu putih gitu ya Jadi kalau misalnya dindingnya itu kotor Itu bener-bener langsung keliatan gitu ya Tapi aku suka sih teman-teman Karena jadinya kan kita tahu Area mana yang kotor Dan yang perlu dibersihin gitu Oke alhamdulillah itu udah bersih teman-teman Dan ini aku tuh lagi mau Susun cucian piring ke dalam lemari piring ya Tapi pas aku mau nyusun piring Ini si adek itu mau minta cuci tangan teman-teman Karena tangannya itu kotor Habis makan roti gitu ya Jadi yaudah aku tungguin dulu Karena kalau gak ditungguin dia tuh nyuci piring Bisa-bisa dia tuh main air gitu ya Dan nanti tuh malah basah Padahal ini tuh masih pagi banget Jadi yaudah gitu ya Aku suruh aja cepet-cepet dia nyuci tangannya Dan aku lanjutin Ini mau susunin dulu cucian piring ini Kedalam lemari piring Ini aku cucian piringnya Yang cucian piring yang kemarin sore ya teman-teman Ini tuh lumayan banyak Full malahan itu di area wastafel Jadi ini tuh aku mau pindahin dulu ke lemari piring ya Biar nanti kalau misalnya mau nyuci-nyuci piring Atau mau nyuci-nyuci perkakas yang lain Itu tuh udah agak lega teman-teman Karena udah di Apa namanya Udah disingkirin gitu ya Yang udah selesai dicuci ini Kalian lagi pada apa teman-teman semuanya Ada gak nih yang kegiatannya itu Lesama kayak aku Lagi bebenah Lagi beberes Lagi ngerapi-rapiin rumah Boleh ya teman-teman tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya pas lagi beberes kayak gini tuh ya Teman-teman memang enak banget deh sambil ngedengerin handphone itu ngoceh gitu ya Jadi kayak misalnya ngedengerin ceramah gitu ya Ataupun kadang itu aku ngedengerin kayak kata-kata motivasi dari channelnya Abdi Suwardin Ataupun kadang itu ngedengerin apa ya Kayak podcast-podcast gitu teman-teman Tapi aku tuh kalau sekarang-sekarang ini Lebih senangnya tuh podcastnya tuh yang Ngikutin perkembangan di Apa di negeri Palestine sana teman-teman Karena apa ya Kadang itu kayak penasaran gitu ya teman-teman Terus juga Memang sedih gitu ya ngedengerin ya Tapi entah kenapa kayak pengen tau banget gitu ya Suasana di sana tuh kayak gimana gitu Kalian udah yang sama gak sih teman-teman Makanya aku tuh kadang itu sering banget ngikutin podcast-podcast yang ngebahas tentang Ini ya saudara kita yang ada di Palestine sana Dan jangan lupa setiap kita berdoa Selipkanlah teman-teman doa terbaik kita untuk saudara kita di sana ya Semoga Allah memberikan pertolongannya Oke deh teman-teman lanjut Disini aku tuh mau ngangetin gulai ya Gulai tewel atau nangka muda yang aku masak kemarin Jadi ini tuh udah aku anget-angetin teman-teman Terus juga itu kuahnya itu juga udah mulai habis ya Nah ini aku anget-angetin aja Biar nanti tuh kalo pas mau makan gitu ya Udah lebih enak gitu ya Pokoknya kalo misalnya nangka muda atau tewel Itu makin diangetin malah makin sedep rasanya ya teman-teman Masih makin kayak apa Makin kayak berasa gitu ya untuk bumbunya Nah tadi kan aku udah nyusun cucian piring teman-teman Dan ini tuh udah datang lagi cucian piringnya lagi Ini tuh aku mau cuci dulu lah ya Biar lebih lega gitu ya Untuk area meja kompor ini Area west tafel ini Karena kalo misalnya ngeliat cucian piring Disini tuh rumah tuh jadi kayak keliatan berantakan ya teman-teman Sebenernya ini tuh adalah salah satu tips Agar rumah kita tuh terlihat rapi ya Jadi kayak jangan sampe kita biarin Ada barang perkakas gitu ya Atau apa yang menumpuk gitu ya Kayak misalnya tumpukan pakaian gitu Ataupun tumpukan cucian piring gitu Nah kalo kayak pakaian teman-teman Biar dia tuh gak keliatan numpuk Kita tuh bisa disimpan dia itu Kayak di keranjang-keranjang gitu Jadi gak keliatan berantakan banget gitu ya Karena kalo misalnya diserak-serakin aja gitu ya Ditaruh aja Kadang pakaian itu jadi keliatan berantakan Rumah kita jadinya gitu Padahal yang berantakan itu sebenernya cuma pakaian Tapi karena memang apa ya Karena pakaian itu kan banyak ya teman-teman Jadi kayak rumah itu Kayak semua itu rasanya itu berantakan gitu Nah kalo misalnya kita pengen rumah itu Yang keliatan rapi Coba deh diberesin dulu Yang kayak numpuk-numpuk gitu ya Kayak cucian piring atau pakaian gitu Nah itu kayak dibikin tempatnya itu Yang gak keliatan gitu loh teman-teman Yang gak berserakan gitu Nah oke disini aku udah selesai teman-teman Buat cuci-cuci piring Dan seperti biasa ya Aku pasti setelah selesai cuci piring Langsung dibilas-bilasin untuk wastafelnya Karena wastafel aku ini tuh adalah wastafel murah meriah ya teman-teman Harganya tuh cuma seratusan untuk si wastafelnya itu Jadi ya itu sebenernya gak terlalu bagus gitu ya Tapi ya bersyukur banget sih buat aku ya teman-teman Yang apa-apa itu semuanya itu harus ini harus bersabar dulu untuk membeli Jadi punya-punya aja tuh udah syukur banget gitu Makanya kayak punya wastafel gitu Harus selalu dijaga kebersihannya Walaupun dia itu murah Tapi kalau misalnya kita jaga kita rawat gitu ya Nah insyaallah dia juga bakalan bertahan lama kok Oke setelah dapur rapi teman-teman Ini cucian aku juga udah selesai Tinggal disini tuh aku ngebilas-bilasin si cucian aku doang Nah ini tuh ya teman-teman Si cucian aku tuh memang kayak setiap hari tuh selalu banyak ya Kemarin tuh pernah ada yang komen Emangnya aku tuh ganti baju tuh berapa kali gitu Dalam sehari kok cuciannya tuh selalu banyak Ya sewajar-wajarnya aja sih teman-teman ya Kalau aku tuh ganti baju mah ya Kayak misalnya pagi misalnya mandi ya ganti baju gitu ya Terus kalau misalnya mandinya si sore nanti ya ganti baju lagi gitu ya teman-teman Terus kalau misalnya cucianku banyak ya itu wajar Bukan kotornya ya teman-teman apalagi ini tuh warnanya itu lumayan kelihatan kan Walaupun itu warnanya bukan warna yang terang banget gitu warna abu-abu Tapi tetap teman-teman tuh kelihatan banget Kalau misalnya ini tuh kotor gitu Udah lama banget deh teman-teman Aku tuh gak ngerasain nyuci pakaian itu nyuci manual ya Dulu pas aku lagi renov Itu sering banget aku nyuci manual Karena memang waktu itu tuh colokan mesin cucinya itu gak ada gitu ya Terus juga ngangkatin airnya susah gitu ya teman-teman Nah kalau sekarang mah nyucinya pakai mesin cuci terus gitu ya Bahkan jarang banget nyucinya itu pakai tangan gitu ya Paling kan aku nyuci manual itu kayak misalnya satu-satu aja Misalnya ada singlet anak-anak yang kotor banget gitu ya teman-teman Nah itu kadang kan suka gak hilang ya di mesin cuci Nah baru deh kadang itu aku brus gitu ya Baru kadang itu aku sikat gitu Tapi kalau misalnya yang lain-lain mah enggak gitu ya teman-teman Karena yaudahlah biarin aja lah mesin cucinya yang bekerja Mohon maaf ya teman-teman Kalau suara aku ini kedengeran bindeng Karena disini tuh aku masih pilek Ini tuh kayak pilek apa ya Kalau misalnya pas dingin Dia itu berasa gitu loh teman-teman Pileknya tuh agak berat gitu ya Tapi kalau misalnya pas cuacanya tuh panas Pileknya tuh gak terlalu yang berasa mampet banget gitu ya Entah kenapa gitu ya aku tuh kayak gitu Kalau misalnya cuaca itu udah mulai kayak berasa dingin gitu ya Kayak sekarang kan aku voiceovernya agak pagi nih Nah yaudah dia tuh lumayan deh berasa Apa namanya Berasa berat gitu ya pilek aku Kadang kalau udah siang mah gak terlalu gitu Cuman kayak pas pagi-pagi dingin tuh aja Apalagi kalau udah berurusan dengan air Kan pagi-pagi tuh udah berurusan dengan cucian gitu ya Nah udah deh tuh ya teman-teman Kayak mulai deh tuh ya Pileknya tuh kayak tambah berat gitu ya rasanya Oke deh teman-teman lanjut Disini tuh aku mau geyser mesin cucinya Karena memang lantainya tuh aku mau sikat-sikat Aku tuh kalau misalnya untuk nyikat lantai si laundry room ini teman-teman Kadang itu bisa seminggu sekali Bisa 10 hari sekali gitu ya Pokoknya tergantung kotornya itu Separah apa gitu ya teman-teman Kalau misalnya kotor banget ya bisa sering gitu ya Aku nyikat-nyikatin lantai si laundry room ini secara keseluruhan gitu Dan biasanya kalau aku udah nyikat-nyikatin lantainya Itu biasanya aku sekalian juga geser-geser untuk mesin cucinya Jadi setiap aku bersih-bersih lantai Jadi kayak sekalian ada suasana barunya gitu loh teman-teman Ya walaupun digeser-gesernya itu ya posisinya sebenarnya disitu-situ aja gitu ya Tapi ya seneng aja ngeliatnya kalau misalnya digeser Karena kan kalau misalnya nggak digeser di bawah mesin cucinya kan Kadang itu ya nggak bersih gitu kan Jadi memang kudu harus digeser gitu Jadi ya udah sekalian aja pindah posisi Inilah enaknya ya teman-teman Kalau misalnya punya kayak kamar mandi gitu ya Atau kayak ruangan cuci kayak gini tuh Lantainya tuh keramik Ngebersihinnya itu tuh nggak effort gitu loh teman-teman Kayak nggak terlalu capek banget lah gitu ya Cuma disapu-sapuin gini doang Sikat-sikat sedikit beres gitu Tapi kalau dulu ya teman-teman Sebelum aku tuh punya kamar mandi yang kayak sekarang Kalian tau lah ya yang ngikutin aku dari dulu itu gimana Itu tuh lantai kamar mandinya itu susah banget dibersihin Berlumut banget gitu loh teman-teman Dan itu tuh walaupun udah sering-sering disikat ya Tetap aja dia itu tuh cepet banget lumutannya Nah kalau ini tuh nggak Pokoknya bersyukur banget Bersyukur banget ya teman-teman Ya semogalah buat teman-teman Yang saat ini tuh mungkin kamar mandinya itu masih sama Kayak kamar mandi aku yang dulu Yang lantainya suka lumutan Semoga Allah kasih rejeki lebih Biar bisa diganti keramik ya teman-teman Jadi biar kita tuh ngebersihinnya itu Nggak terlalu capek-capek banget Amin Oke deh Untuk si laundry room itu udah bersih ya Untuk lantainya Terus juga ini cucian aku udah kelar Aku mau langsung jemurin aja Ini tuh cuacanya nggak terik ya teman-teman Pagi-pagi gini Semogalah nanti tuh terik Tapi disini tuh anginnya kenceng banget Mungkin karena di daerah tempat tinggal aku ini tuh Tinggi ya teman-teman Untuk posisinya Jadi dia itu memang kalau angin disini tuh kenceng banget Makanya kalau pas lagi ada hujan gitu ya teman-teman Nah di tempat aku tuh sering banget Hujan itu tuh disertai angin yang kenceng gitu ya Makanya waktu itu kejadian gitu ya teman-teman Kayak si Apa si pohon Bukan pohon sih Kayak Makanya kayak lumayan takut gitu ya Kalau punya pohon-pohon yang agak-agak tinggi tuh dari rumah tuh gitu Makanya kayak sebelumnya kayak sawit-sawit itu pada aku tebangin ya Karena ya lumayan takut ya teman-teman Alhamdulillah cucian aku hari itu nggak yang terlalu banyak-banyak banget Ya standar-standar aja lah ya teman-teman Karena kan punya bocil Jadi ya kebanyakan itu bajunya bocil ya teman-teman Dan disini aku tuh lanjut buat sedikit nyimpen ini ya perkakas yang udah aku cuci tadi Dan aku rasa juga cukup sampai disini dulu nih untuk videoku kali ini Semoga video yang aku share itu bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Yang kurang berkenan di hati kalian ya teman-teman Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye